Nah di hadapan saya ini ada 3 buah mikrofon, ada wireless mikrofon dengan lavalier, kemudian ada kardioid mic shotgun, kemudian ada satu lagi kondenser. Akan saya coba aduh yang mana yang paling bagus, gimana hasilnya. Check it out. Assalamualaikum, ketemu lagi di Heli Chucks nih. Nah teman-teman, khusus buat kalian para konten creator, apalagi yang suka bikin video tutorial, atau travel vlog, atau mungkin suka cover lagu, atau pokoknya semua yang banyak melibatkan suara, sambil ngomong langsung kayak saya seperti ini, atau mungkin pake voiceover, tentunya selain kamera, ada satu barang yang gak kalah penting, sifatnya mandatori, dan harus kita miliki yaitu mikrofon. Nah jadi mikrofon ini tuh biasanya sering banget terabaikan ya, kasian banget lah pokoknya ya, padahal salah satu penunjang video kita jadi nyaman, ya gak harus sempurna juga sih ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya, tapi setidaknya nyaman buat para viewers gitu ya. Video kita tuh harus punya audio yang bagus, gak banyak noise, suaranya jernih, dan jelas gitu, supaya message yang pengen kita sampaikan juga bisa diterima oleh viewers gitu, nyampe gitu ya gak sih. Nah di video kali ini saya mau menyajikan sedikit komparasi dari 3 buah mikrofon kelas budget, nah bukan yang high end ya, macam Sennheiser, kemudian Saramonic, Rode, apalagi ya, Shure, Newman, Audio Technica, dan sekelasnya yang harganya ya lumayan. Jadi ini hanya yang murah meriah aja, tapi lumayan mumpuni menurut saya ya, punya salah satunya aja mungkin sudah cukup untuk kita bisa menghasilkan video dengan kualitas audio yang cukup baik. Jadi ini jajaran mikrofon kelas entry aja ya, dari Boya. Nah yang pertama tipe wireless dengan lavalier BY-WM5 seperti yang saya jepit di baju saya ini, jadi yang disini ini adalah transmiternya, dan yang disana yang sedang konek ke soundcard itu adalah receivernya. Kemudian yang kedua tipe shotgun kardioid BY-MM1 di sebelah kanan saya, ukurannya mini dan cocok banget buat dipasang misalnya di atas kamera ya, atau mungkin yang pake smartphone juga cocok menggunakan mikrofon ini. Kemudian yang ketiga di sebelah kiri saya, tipenya kondenser BY-PVM1000L ya, ini lumayan panjang sekitar 40an cm, tapi konon kabarnya, kualitas suaranya tuh sudah broadcast quality gitu. Jadi mik-mik ini sebenarnya memang gak perlu terlihat di video kita ya sebenarnya ya, cuman karena kali ini si mikrofonnya yang jadi bintang tamu, ya kita tunjukin lah ya sedikit ya. Kemudian cara ngadunya bagaimana? Nah, masing-masing mikrofon ini saya konek ke tiga laptop yang berbeda, kemudian menggunakan tiga soundcard yang berbeda tapi identik sama merek ya. Saya akan kemudian ngomong atau nyebutin teks undang-undang dasar lah ya, yang seharusnya kita sudah hafal sih harusnya ya. Nah, tanpa audio post-processing nanti videonya saja yang akan saya potong-potong audionya, kemudian saya satuin, supaya bisa kita dengar perbedaannya. Tanpa equalizing, tanpa mastering, ya palingan levelnya aja yang akan saya coba seragamkan, piknya di sekitar mungkin 0 atau minus 1 lah ya. Oke, saya mulai nih ya, tiga paragraf saja dari pemukaan undang-undang dasar. Paragraf pertama menggunakan wireless mic, paragraf kedua menggunakan kardioitmic, dan paragraf ketiga menggunakan kondensermic. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah iseng banget ya saya baca undang-undang. Tapi kedengeran gak sih perbedaannya? Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya kalau kita dengarnya pakai headset, apalagi kalau headsetnya kelas studio, itu pasti kedengeran bedanya. Tapi ternyata kebanyakan kita tuh nonton video kan lewat HP ya. Dengerinnya juga direct lewat speaker HP gitu. Kadang nontonnya di tengah keramaian, mungkin di tengah berisik dan lagi bising gitu ya. Jadi kita tuh hampir gak notice gitu, gak tau ada perbedaan audio. Jadi sebenarnya selama audio yang kita hasilkan itu sudah cukup baik, itu sebenarnya udah cukup buat kita yang mau bikin video untuk misalnya ya konten YouTube gitu. Saya sendiri nih dari ketiga jenis mikrofon ini, saya lebih prefer memang yang seperti ini, kondenser ini. Karena memang dia lebih baik gitu, ada low pass filternya, kemudian sensitifitasnya juga baik, signal to noise ratio-nya juga memang baik ya, sekitar 80 dB. kemudian kita bisa fokusin aja dia dari posisinya langsung ke mulut ya. Cuman ya itu, kurang mobile, karena ukurannya lebih panjang. Dan harus pake power, pake baterai misalnya, atau pake phantom power kalau kita punya phantom power ya. Kalau saya butuh bergerak, menjauh, mendekat dari kamera, saya prefer pake yang seperti ini nih, yang wireless nih. Patternnya lebih omnidireksional, ada lavaliernya. Kemudian ya noise-nya memang lumayan tinggi sih ya, karena ya itu tadi, dia menangkap audio dari segala arah gitu, karena memang dia omnidireksional. Cuman enaknya kita jadi bebas bergerak sampai mungkin sekitar 50an meter ya dari kamera. Misalnya kameranya kita letakin di sini, kemudian kita pengen lari-lari keliling lapangan ya sambil nyanyi gitu ya, ya tetap bisa ketangkap audionya. Kemudian kalau saya misalnya sedang mobile, tapi kamera tetap ada di genggaman ya, dan saya butuh audio yang lebih bagus daripada internal microphone kamera itu sendiri, saya prefer pake yang kardioid seperti ini. Karena lebih kecil, lebih ringan, gak perlu pake baterai, dan patternnya juga sudah ya kardioid, jadi lumayan mengeliminasi noise-noise di kiri, kanan, dan belakang gitu. Meskipun ya tidak sejernih broadcast quality seperti ini gitu. Jadi gitu ya temen-temen ya, sedikit komparasi dari microphone entry level, apapun microphone-nya sebenarnya tuh bisa kita maksimalkan hasilnya di post-processing ya. Jadi yang entry level seperti ini bisa menjadi sedikit lebih medium level lah, atau mungkin kalau jago ngeditnya bisa jadi high level microphone mungkin ya. Ya kalau ngeditnya jago. Ngeditnya tuh bisa banyak ya, bisa dengan Adobe Audition misalnya, atau Audacity, GarageBand, banyak ya. Atau Logic X Pro, dan lain-lain lah. Tapi balik lagi mau diproses bagaimanapun, yang kita butuhkan itu sebenarnya audio raw-nya, atau file mentahan audionya, yang kualitasnya memang sudah baik gitu, untuk kita post-processing itu tadi ya. Jadi intinya selalulah berusaha untuk menghasilkan audio yang baik gitu, buat menyamankan viewer ya. Jadi kita dengan demikian jadi tahu gitu, pentingnya penggunaan microphone untuk pembuatan video-video kita. Oke saya kira itu aja dulu untuk video kali ini. Tetap berkarya dan wassalam.